Hai semuanya, kembali lagi bersama gue, Jody MotoVlog HD. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan dalam video kali ini, gue ingin bikin video tentang salah satu gadget yang menurut gue gadget ini bakal berguna bagi teman-teman semua yang hobinya atau aktivitasnya suka motoran. Apalagi bagi teman-teman yang motorannya tiap hari nih. Nah, pas banget teman-teman semua nonton video kali ini karena gadget kali ini pasti akan sangat berguna buat kalian semua. Alasan kenapa gue bikin video kali ini ya karena memang kerjaan kita kan sebagai besar nih masih di rumah terus aja karena mengingat masih pandemi nih kondisinya ya kan. Jadi kayak kita tuh sebisa mungkin cari kesibukan di rumah ya kan kayak ngulik-ngulik kalau gue biasanya ngulik-ngulik tentang seputar motor gue gitu kan entah itu kayak, entah itu gue kayak manasin motor di rumah. Terus juga gue sekarang lagi demen ngulik-ngulik tentang barang-barang baru seputar tentang roda 2 dan gue juga biasanya tuh kalau ngulik-ngulik barang pastinya ada di Bukalapak karena pas banget di Bukalapak lagi ada promo pilihan jagoan di bulan Juni. Karena pas banget juga di minggu pertama itu promonya hanya seputar otomotif dan gadget guys. Jadi untuk kalian yang hobinya ngulik-ngulik gadget atau motoran atau otomotif yang lainnya ini promonya pas banget lah. Jadi gampang banget nyari barang aksesoris dan perintilan yang untuk menunjang-ngulikan kalian itu hanya di Bukalapak karena juga ada promo unggulan yaitu no ongkir semau mu. Jadi pas banget kan kalian mau beli-beli barang tapi tanpa perlu khawatir masalah ongkir. Nah pas banget makanya dengan barang yang nanti akan gue kasih tau ke kalian karena barang ini juga sangat berguna bagi kita sebagai biker yang dimana gue habis menemukan barang ini tuh di promo pilihan jagoan Bukalapak nih guys. Nah barangnya apa? Langsung aja ini dia barangnya. Nah ini adalah sebuah intercom ya intercom dari merknya Ejas Ejas ya pronouncenya mungkin Ejas Ejas gitu ya yang dimana intercom ini menurut gue selain harganya yang cukup terjangkau karena memang under 1 juta rupiah tetapi menurut gue juga memiliki fitur-fitur yang cukup canggih lah untuk kelasnya gitu. Tanpa banyak basa-basi, mending langsung aja kita unboxing. Untuk feel unboxingnya sendiri sih menurut gue cukup worth it ya dengan harga yang ditawarkan yaitu dengan harga under 1 juta rupiah kalian langsung sudah mendapatkan intercomnya, buku manualnya beserta dengan aksesoris yang sudah didapat di dalam box ini. Dan untuk bentuk intercomnya sendiri menurut gue juga bentuknya cukup eye-catching modelnya tuh kayak column stealth gitu warna full black terus juga beserta tombol-tombol yang clicky ya kalau dipencet tuh clicky lalu disini kalian mendapatkan sebuah kunci untuk setting pemasangan intercomnya yaitu clamp kitnya plus dapet tambahan 2 velcro tempelan velcro untuk penarauan speaker dalam helm kalian dan untuk bentuk speakernya sendiri menurut gue juga oke kok gak yang keliatan murahan banget gitu kualitasnya masih oke nah setelah unboxing kita langsung aja untuk masang di salah satu helm gue yang dimana belum terpasang intercom nih nah kebetulan untuk intercom adjust ini ternyata clamp kit sama speakernya terpisah nih guys jadi enaknya pasang dulu nih clamp kitnya di helm kalian hampir semua intercom itu penarauannya atau pemasangannya ada di sebelah kiri helm guys jadi jangan kebalik ya kalau misalnya sudah cocok baru kita lanjut ke pemasangan speakernya nah untuk pemasangannya sendiri gue mau ngasih tips kepada teman-teman semua yang mau masang intercom di helm kalian pastikan sebelum kalian pasang intercom di helm kalian kalian coba dulu deh helmnya di kepala kalian terus kalian kira-kira tuh posisi telinga kalian itu di bagian mana di helmnya itu nah kalau misalnya kalian sudah menentukan posisi kuping kalian di helm yang kalian pengen pasang intercomnya baru deh disitu kalian tempel si velcro nya itu tinggal kalian kelupas aja cover tempelannya habis itu kalian pasang disitu habis itu untuk kabel manajemennya gue biasanya kalau untuk penarauan kabel manajemennya itu di bagian selah-selah busa helmnya itu jadi kayak dimasukin gitu ke dalam ya kan habis itu gimana caranya gue atur kabelnya itu sedemikian rupa supaya tidak ngeluet di dalam helm jadi kalau misalnya kita pakai helm yang sudah terpasang intercom itu nggak terganggu sama si kabelnya nah kalau misalnya kalian sudah menempelkan speakernya terus mau manage kabelnya langkah selanjutnya itu adalah pemasangan kabel pada si intercomnya yang unik dari intercom ini itu adalah kabel casnya yaitu dia 3,5mm jack tapi nyambungnya ke USB ini gue baru tau beneran deh menurut gue ini oke tapi kalau masalah desain mungkin memang untuk dari segi antenenanya ini sih yang menurut gue kayak masih terlihat old school gitu karena kebanyakan intercom modern itu dia modelnya udah nggak model antena panjang tapi itu oke lah karena memang dia warnanya full hitam jadi harusnya sih nggak begitu ke notice sama orang-orang gitu nah untuk menyalakannya sendiri kalian tinggal pencet tombol ini aja ini di klik sampai nanti dia biru-biru ya kan nah kalau misalnya ini sudah nyala terus ingin memang misalnya nih mau pairing ke smartphone kalian pastikan smartphone kalian bluetoothnya nyala habis itu kita pencet ini ditekan lagi sampai dia nanti kedap-kedip nah kalau misalnya udah kedap-kedip begini tinggal kalian cek aja di smartphone kalian nih nah ini ya sudah terdeteksi V4 kita klik oke sudah terkoneksi kalau begitu kita langsung coba aja pasang di helmnya ini kita pasang tinggal dimasukin gini aja nah terus langsung dikonekin untuk speakernya ke intercom oke kalau sudah terkoneksi begini langsung kita play sesuatu di hape kita coba ternyata suaranya mantep juga ya menurut gue sih ini mantep ya coba langsung gue pake aja kali ya kita coba pake bismillah ya semoga tidak mengecewakan suaranya gurih juga sih gak pecah oke oke ini cakep sih ini cakep sih jadi bener-bener simple banget kalau misalnya kalian pengen connect ke hape kalian gitu ya ini tombol-tombolnya mudah dimengerti tetapi mungkin di segi-segi tombol ini jadi kalau misalnya kalian ingin mencet tombol volume atas atau volume bawah gitu atau mau ngurangin volumenya ya ini agak tricky sih soalnya kita kan gak tau ini tombol-tombolnya jadi memang harus dibiasain aja lah ya tapi overall sih ini oke banget lah nah gimana menurut kalian bagus kan barangnya udah harganya terjangkau terus juga fungsional jadi ibaratnya tuh murah tapi gak murahan gitu loh dan tuh untuk teman-teman yang bener-bener berminat dengan barang yang gue beli ini kalian bisa langsung cek aja link pembeliannya ada di deskripsi video ini ya dan sekalian guys gue mau ngingetin kepada teman-teman semua untuk promo di Bukalapak yaitu pilihan jagoan di bulan Juni kali ini karena di minggu pertama ini yang tadi udah gue bilang itu kan promonya tentang seputar otomotif sama gadget jadi tunggu apa lagi guys mending kalian langsung cek aja promonya itu di Bukalapak karena yang menariknya itu dalam Bukalapak promo kali ini ada yang namanya no ongkir sama umum jadi kalian beli-beli barang tanpa harus khawatir dengan ongkir barangnya jadi tunggu apa lagi mending kalian langsung beli aja barang yang kalian mau di Bukalapak karena promo kali ini cuma sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 jadi jangan sampai ketinggalan ya guys ya oke kalau begitu gue akhirin untuk video kali ini semoga berguna buat teman-teman semua yang lagi cari gadget tentang intercom di helmnya kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya guys bye peace